oke teman-teman ini ada yang baru masuk nih GRR 130 ya ini yang ke-1 nih untuk pemberangkatan sore di Terminal Rambutan unit Hino nya GR nih yang seri jetbus HD1 ya atau jetbus yang pertama ini R130 ini mantan pelari bangun ini jam 2 lewat 15 menit udah masuk di Terminal Kepung rambutannya ini jos banget kayaknya nih apa jalanan emang lagi lancar ya jadi nggak banyak hambatan di jalan tol juga kayaknya nah ini karang kucung nah ini yang sempet lama di dem ya atau di stop operasikan sekarang udah diaktifkan kembali ini ini drivernya enggak kelihatan siapa ya ini untuk joknya lumayan bagus ya untuk R130 dipakai yang seat Aldila bekas dari unit wisata yang kulit jadi kelihatan lebih rapi lah R130 ini sementara kita parkir di belakang dulu di tempat pemberangkatannya Jawa Tengah sini lagi nunggu komando dari komandan atau dari pengurus ya untuk masuk ke jalur nanti kalau udah ada panggilan dari pengurus untuk masukkan ke jalur nih langsung dimasukkan ke jalur depan nih biasanya sekitar jam tigaan masuk ke jalur ya Nah kalau unit yang pertama ini enggak ngambil penumpang lebak bulus ya jadi yang diambil itu hanya penumpang kampung rambutan doang soalnya kalau penumpang lebak bulus diambil nanti kita nganterin kelebak bulus lebih lama lagi takutnya jadi terhambat nanti di jalur kosongnya lebih lama ya jadi yang ngambil unit apa yang penumpang lebak bulus itu unit-unit yang di belakang ini seperti unit sidareja ataupun unit karangkucung yang berikutnya ini tim-tim Jawa Baratan juga udah pada masuk ya seperti ini ada sukabumian LJ40 Lanhajaya masuk juga dan untuk sore ini di terminal rambutan cuaca lumayan cerah ya Nah seperti ini ya teman-teman unit R130 ini untuk bagian interiornya ini udah sempat di review juga ya dulu sama saya kita review coba ulang aja dah daripada enggak ada pembahasan ya Nah udah kasih lumayan agak sedikit dingin lah normal ya itu ada bes baru masuk nah dan yang tadi saya bilang ini seatnya seat Aldila yang kulitnya yang bekas wisata ini kalau nggak salah dulu mindahin dari unit SHD yang unitnya udah dijual Oh nah dan disini ada yang spesial nih ada upward dia apod cuma kalau disini nggak berfungsi ya soalnya kabel-kabelnya juga nggak terhubung dan sayang sekali disini banyak yang udah copot ya pada bolong woi ini kalau disambungin ke audio ya abangnya di benerin lagi kayaknya mantep nih jadi kalau putar DVD dari depan itu bisa nonton di tiap jok ya tapi nggak papa dah nggak syarat wajib atau bukan salah satu kelengkapan rajib juga ya yang penting unit tetap nyaman bersih dan sehat Hai nah disini doa ibu juga udah masuk ya sidarja kampung rambutan nih ada R26 dengan unitnya SR2 HD frame weh mantap banget ya pagi sore nih dikasihnya SR2 bosku Hai sidarja garang pucung kalau doa ibu kelasnya kelas AC ekonomi atau tarif kawasan barang sama best premium Luna nih BP-06 ya ini sidarja Jakarta Lebak Bulus pihak kampung rambutan Hai ini GR sidarjanya dimana nih bosku belum nongol juga ya udah kecentang sama dua ibu sama base juga nih untuk Gapuraning Rahayu ini R130 nya udah mau dimasukkan ke jalur ya ini dikawal sama Mangheri ini nih jam tiga kurang sepuluh normal ya jam tiga masuk jalur nanti keluar jam 4 telat-telatnya setengah lima nih didorong untuk yang kedua oke temen-temen itu 76 sudah masuk ya untuk sidarja dan ini R130 nya udah mau diberangkatkan jam setengah lima ya berangkat dari Termina Rambutan terlihat hanya dua orang kayaknya penumpangnya selamat menikmati selamat menikmati nah dan ini doa ibu siap masuk jalur ya untuk Jatah Sidarja Kampung Rambutan lintas Ciamis Banjar Majenang Karangkucung jam 5 ya nah ini di jalur standby ya R154 nih untuk jatah pengantaran pertama ya nanti di belakang ini masih ada satu unit lagi ada R143 untuk jatah pengantaran kedua nah dan untuk jalur Jawa ini Sidarja masih standby R176 untuk pemberangkatan nanti jam 5 lewat 45 menit ya kurang lebih jam 6 sore dari terminal untuk GRR176 ya udah mau diberangkatkan lagi nih untuk tujuan Sidarja ini keluar jalur jam 17 lewat 45 menit ya nah ini konekturnya Kang Ujang Galon ini yang ngedorong udah masuk ya ini ada seri TD02 ini yang tadinya unit R161 ya diganti nomor serinya jadi TD02 atau di regenerasi berarti ya ini saatnya tupukurnya nah ini TD02 masuk di jalur nih pengganti R176 ya atau ngegantiin jalur R176 teman-teman penampilan dari unit TD02 ya atau R161 yang sebelumnya diganti nomor pintu jadi setelah regenerasi ya dari bosnya Pak Haji diturunin ke putranya yaitu ke Mas Dapak diganti nomor serinya yang tadinya seri R berinisial sang owner Pak Haji ya diganti jadi seri TD enak jadi kalau TD itu unitnya udah milik unit Mas Dapak ya sementara TD baru ada dua unit ya ada TD01 sama TD02 dan ini TD02 nih ini Mercy 1526 ya New Generation dengan unit body jet bass HD1 Oke untuk GRR154 diberangkatkan ya untuk pengantaran angkatan pertama nih dari rambutan sore ini jam 18 lewat 9 menit ya nanti didorong sama unit yang kedua R143 untuk unit pengantaran kedua sementara ya soalnya R156 nya masih belum pulih masih ada satu unit eh satu orang penumpang lagi nih yang nyusul lumayan Hi Ho eh Hai Hai Dapat lagi satu pengandaran Lumayan satu poin Oke Di balik kemudi ada Pak Seprium Yang lagi nembak ya di R154 Nah dan ini unit yang kedua Jatah pengandaran R143 Mercy R1626 Unit Royal Class Mantap banget nih pengandaran dikasih balon Momen langka Mantap Nah ini di balik kemudi ada Pantis Dan konekturnya ada Kang Nana Ini nanti pemberangkatan sekitar jam setengah delapan ya Atau jam delapanan paling telatnya Nah dan di belakang TD02 masih ada satu unit lagi yaitu R127 untuk unit Karangpucung terakhir Oke untuk TD02 ini diberangkatkan ya untuk Jatah Karangpucung unit ketiga berarti ini ya Ini berangkat jam 7 Dari terminal Kampung Rambutan dan di belakang masih ada satu unit lagi yang siap mendorong ya Nah ini yang mau mendorongnya R Atau TD02 ya Ini ada R127 ini masuk bareng sama Hibaputra Garot ya Nah ini unit terakhir untuk Jatah Karangpucung malam ini R127 Pak Bambang sama Kang Budi ya Untuk pengandaran yang terakhir ya ini ada R143 nih Siap diberangkatkan jam setengah delapan lewat dikit Untuk penumpang gak begitu banyak ya Hanya belasan penumpang saja di atas Soalnya ini udah malam juga Terus ini juga hari Minggu ya menjelang malam Senin Jadi kebanyakan penumpang yang dari timur ke arah barat yang berangkat Soalnya mungkin besok kerja Bukan mungkin emang ya besok kerja hari kerja Senin Jadi yang mudik itu sedikit Ini dikawal sama Sandi Untuk ke Pasarbo ya Sampai Garduto Ini Pak Entis di Bali Kemudi Dan konekturnya ada Kang Nana ya Yang bertugas di R143 untuk malam ini Hoki banget nih yang ke pengandaran malam ini ya Dapat R143 unit Royal Class Yang jarang sekali pengandaran dapat unit yang spesial ya Dan untuk tem karang pucung juga masih standby ya R127 nih Satu unit lagi Ini untuk pemerangkatan nanti sekitar jam delapanan mungkin ya Soalnya ini udah setengah delapan lewat aja Penumpang baru dapat satu orang doang nih di atas Oke RS143 diberangkatkan ya Dari terminal raputan Sampai jumpa Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu ya Video pemberangkatan Bis Gaburaning Rahaya Untuk sore ini Dari terminal kampung rambutan Semoga informasi ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh